Intro Timnas U20 Indonesia dipastikan masuk ke pot 2 dalam drawing Piala Asia U20 2023 Kualifikasi Piala Asia U20 2023 kini resmi berakhir Hal itu ditandai dengan selesainya persaingan di grup H Seperti yang diketahui persaingan grup H memiliki jadwal yang berbeda dari grup lainnya Laga-laga grup H baru dimulai pada 14 Oktober hingga 18 Oktober 2022 Sebagai informasi grup H dihuni oleh Australia, Irak, India dan Kuwait Pada kesempatan tersebut Australia berhasil memucaki kelas men Australia tercatat mengumpulkan 9 poin dari 3 laga Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Irak dengan 6 poin Hasil tersebut rupanya sekaligus mempengaruhi posisi tim dalam drawing Piala Asia U20 2023 Timnas U20 Indonesia yang sebelumnya berada di pot 3 kini naik ke pot 2 Beberapa keuntungan pun kini didapatkan oleh anak Asosin Tayong itu Timnas U20 Indonesia bisa terhindar dari Jepang yang merupakan salah satu tim paling impresif di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Jepang berhasil meraih 4 kemenangan dan total mencetak sebanyak 22 gol Lebih hebatnya, tak ada satupun lawan yang bisa membobol gawang Jepang Lebih lanjut, timnas U20 Indonesia memiliki kesempatan untuk melawan Vietnam yang menempat di pot 3 Untuk lebih jelasnya, berikut pembagian drawing kualifikasi Piala Asia U20 2023 Di pot ke-1 ada Uzbekistan, Korea Selatan, Qatar, dan Saudi Arabia Di pot ke-2 ada Jepang, Tajikistan, Australia, dan Indonesia Pot ke-3 ada Jordania, China, Iraq, dan Vietnam Di pot ke-4 ada Iran, Oman, Syria, dan Kyrgyzstan Oke guys, penilik dari berita di atas bagaimana dengan komentar kalian?